Iris Bella ungkap rencana jika menjadi janda, siap jadi tulang punggung keluarga Terima kasih telah menonton Karena menjadi kasus kedua kalinya Bedanya kini Amar Zoni berstatus sebagai suami dari Iris Bella Pasca Amar Zoni masuk bui, segala hal terkait rumah tangganya dan Iris Bella menuai sorotan Banyak yang mengkhawatirkan rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni akan retak atau bahkan hancur Namun sampai saat ini Iris Bella terakhir kali terlihat menjenguk Amar Zoni dan meminta maaf kepada publik Gonjang-ganjing rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni belum terbukti sampai ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Iris Bella dan Amar Zoni sebelum kasus narkoba mencuat gerab bertukar pikiran Dan pendapat di Youtube channel Ace TV Keduanya bahkan sempat berandai-andai bagaimana jika Iris Bella harus hidup sendiri Ditinggal meninggal oleh Amar Zoni Amar menanyakan rencana Ibel bagaimana hidupnya jika ditinggal meninggal oleh aktor tersebut Misalkan aku pergi duluan dan kamu sendirian tanpa aku Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mau syuting lagi untuk menghidupi air? Tanya Amar Ibel pun memberikan jawaban rencananya jika ia ditinggal meninggal oleh Amar Zoni Ya pasti kalau itu iya Kalau misalnya aku menjadi amit-amit ya Ini kan hanya ngomongin kemungkinan terburuk gitu Tapi kita gak tau kan masa depan kita Jawab Amar Zoni Ia mengaku akan tetap mencari nafkah buat anak-anaknya di dunia hiburan tanah air Dan siap kembali jadi tulang punggung keluarga Betul-betul iya aku siap kerja lagi karena aku pernah jadi tulang punggung keluarga Sahut Ibel Itu tadi jawaban rencana Iris Bella ketika ditinggal pergi oleh Amar Zoni meninggal dunia Dan menjadi janda Gimana menurut kalian? Iris Bella menyesal tinggalkan Gheorghino Abraham demi menikah dengan Amar Zoni Usai terjerat kasus narkoba rumah tangga Amar Zoni dan Iris Bella sentak menjadi sorotan Terlebih kini Amar Zoni harus menjalani rehabilitasi di Lido Bogor, Jawa Barat selama 3-6 bulan Hal ini membuat sang istri Iris Bella harus berjuang sendiri merawat kedua buah hatinya Momen tersebut membuat Iris banyak disorot Baru-baru ini bahkan beredar kabar jika dirinya menyesal lebih memilih Amar Zoni daripada sang mantan Gheorghino Abraham Kabar tersebut diunggap oleh akun Youtube Pawang Artis Video tersebut berjudul Pecah tangis Iris Bella menyesal tinggalkan Gheorghino Abraham demi menikah dengan Amar Zoni Dalam video itu menampilkan foto thumbnail Iris Bella tengah mengusap air mata Sementara backgroundnya yaitu foto bersamaan Iris Bella dengan Gheorghino Abraham dulu Lantas benarkah kabar tersebut? Berdasarkan penelusuran tim suara besti Ini narasi yang diunggapkan dalam video tersebut berisi tentang informasi cuman dulu Dimana awal kedekatan Amar Zoni dan Iris Bella Foto-foto yang ditampilkan juga merupakan foto lama Iris Bella dan Gheorghino Abraham Yang saat masih menjalin hubungan Tidak terlihat sama sekali foto teranyarnya Amar Zoni saat itu sempat meminta izin pada Gheorghino soal kedekatannya dengan Iris Gheorghino pun tak mempermasalahkannya Ia justru sudah menganggap Amar sebagai sosok sahabat bahkan kakaknya sendiri Dalam media sosial Instagram milik Iris Bella juga tidak menampilkan sesuatu yang menggambarkan kesedihan Ia justru terlihat sibuk menghabiskan waktu mengurus kedua anaknya semenjak ditinggal Amar Zoni Sementara Gheorghino terpantau dari media sosial Instagramnya Juga terlihat sibuk dengan aktivitasnya melakukan syuting di luar kota Gheorghino Abraham justru dikabarkan dengan melakukan pendekatan dengan Yasmin Nepper Hal ini membuktikan bahwa Iris Bella dan Gheorghino Abraham sama-sama disibukkan dengan kegiatan masing-masing Sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan masa lalu Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa kabar Iris Bella menyesal telah meninggalkan Gheorghino Abraham demi Amar Zoni adalah hoax Hari ini Iris Bella jenguk Amar Zoni bawa sebraceraik di dam kiri Hartman Paris Usai namanya kembali terseret dalam kasus narkotika Amar Zoni dikabarkan dihadiahi sebraceraik oleh istrinya Iris Bella Hal itu terungkap melalui unggahan tanah hidup Deskis Dengan judul hari ini Iris Bella jenguk Amar Zoni sambil bawa sebraceraik Pada konten tersebut juga dilengkapi dengan thumbnail dengan hoax sebuah Iris Bella menunjukkan surat dengan latar Hartman Paris Didampingnya Hartman Paris, Iris Bella jenguk Amar Zoni bawa surat curai Demikian keterangan yang tertulis pada cover video berdurasi 2 menit 2 detik itu Video dengan link Youtube tersebut sudah disaksikan 8.208 kali Lantas benarkah Iris Bella membawa surat curai untuk Amar Zoni? Berdasarkan penelusuran tim Suara Denpasar, pemilik konten mengawal pengaparannya mengenai konologi tangkapan Amar Zoni Di kediamannya di kawasan Sentul, Jakarta Barat Iris Bella merupakan istri dari aktor busia 29 tahun tersebut dikabarkan Telah menjemput Amar Zoni sambil membawa surat curai didampingi oleh Hartman Paris Menurut pemilik konten, hal itu diputip dari sejumlah sumber Yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Sementara itu untuk thumbnail video tersebut jelas bahwa foto Iris Bella dan Hartman Paris itu tidak sedang bersama Alias hanya editan Dalam video tersebut tidak ditunjukkan bukti valid mengenai Iris Bella yang menjadi Hartman Paris Muna menuntut curai Amar Zoni Sementara itu dikutip dari metrosuara.com diketahui Iris Bella memang sudah mencukup Amar Zoni Namun tidak ada pembicaraan mengenai pencurai Iris Bella hanya memohon doa dan meminta maaf kepada masyarakat atas kasus yang mencerah suaminya tersebut Iris Bella pun meminta izin untuk melanjutkan kesehariannya Sebagai seorang ibu mengurus anak-anak dan sampai memperbaiki tanggungjawab saya terhadap pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini katanya Dengan penjelasan tersebut dapat dipastikan Konten berjudul hari ini Iris Bella Junggu Kamar Zoni sambil bawah surat curai Merupakan informasi bohong atau oaks